Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Adibon di video kali ini saya ingin membagikan tips tentang iCloud nyangkut gimana sih cara download aplikasinya jadi kita udah punya iCloud disini udah login tapi pada saat kita mendownload aplikasi di appstore dan kita pencet dapatkan kita pilih install nah dia disini minta password nih sedangkan passwordnya tidak tahu ini bisa disebut juga iCloud nyangkut nggak bisa dikeluarin nggak bisa download aplikasi karena nggak tahu passwordnya gimana caranya iCloud nyangkut gini agar masih bisa tetap download aplikasi langsung aja kita praktekin pertama-tama kita keluarkan dulu disini Oke udah keluar lalu kita buka Safari kita bikin email dulu gmail.com Oke kita bikin email dulu disini kita pencet buat akun pilih untuk diri sendiri masukin nama depan dina dani oke dina dani berikutnya masukin tanggal lahir 10 Mei 2000 gendernya pilih pria atau wanita lalu pilih berikutnya misalnya kita bikin pilih ini dani dina 961 gmail.com tapi kalau kamu nggak suka ganti aja disini bikin sendiri dani Hai din Hai 44 berikutnya masih ditolak kita ganti 4905 dani din 4905 berikutnya Oke kita masukin passwordnya passwordnya ini harus ada huruf kecil huruf besar angka Oke kita langsung masukin aja misalnya Amazon 345 345 tampilkan Amazon 345 sudah kita pilih berikutnya masukin nomor handphone lalu pilih berikutnya Oke udah miskin nomor handphone kita pilih berikutnya kita tunggu kodenya oke kodenya kita dapat di nomor handphone yang ini 402 karena kebetulan handphone ini beda nomornya jadi saya masukin bagian nomor ini 577 402573 pilih berikutnya lalu pilih lewati dan pilih lagi lewati berikutnya lalu pilih saya setuju oke setelah berhasil kita membuat email dengan alamat email danidin danidin 4905 at gmail.com sekarang kita bikin tab baru bisa hari ini untuk membuat Apple ID nya setelah kita membuat email kita bikin Apple ID nya appleid.apple.com kita masuk ke web address appleid.apple.com oke kita pilih masuk lalu kita pilih panah kebawah dan kita pilih disini buat ID Apple anda lanjut kita isi nama kamu nah alamat email isi dengan email yang tadi udah kita bikin danidin 4905 danidin 4905 passwordnya samain aja dengan yang tadi lalu masukin nomor teleponnya lalu masukin nomor teleponnya selesai selesai lalu kita pilih lanjutkan cari kode di email 409661 berikutnya cari kode di nomor handphone nomor teleponnya nomor teleponnya ada disini nah ini kodenya langsung masuk 270152 berikutnya berikutnya oke sudah berhasil kita membuat Apple ID disini langsung kita langsung kita buka aplikasi app playstore pilih gambar orang disini masukin tadi Apple ID yang kamu udah bikin danidin4905 masukin passwordnya Amazon 345 pilih masuk masukin kode verifikasi sebentar dia langsung otomatis karena nomornya ada disini tungguin sampai selesai masih muter-muter nah kalau udah seperti ini Apple ID kita udah masuk nih kita tinggal selesai aja sekarang kita tes download aplikasi kita pencet dapatkan pilih install lalu masukin lagi passwordnya pilih masuk nah kalau udah seperti ini kita harus melakukan tinjauan ID Apple ini belum pernah digunakan di iTunes Store ketuk tinjau untuk melakukan proses masuk lalu tinjau informasi akun anda pencet aja tinjau lalu pilih negaranya Indonesia dan pilih menyetujui lalu pilih berikutnya kisir ke bawah kisir ke bawah pilih yang tidak ada jalan diisi jalan jl2 kota kota koit pilih provinsi di KPI Jakarta kodepos 14 130 0 0 2 1 blablabla blablabla pada saat pengisian seperti ini sebenarnya tidak harus benar-benar dengan alamat kamu cukup provinsi dan kodepos berkaitan aja atau berhubungan itu dia akan bisa melakukan tinjauan yang penting negara Indonesia sesuai dengan provinsinya dan kode postnya oke kita pilih berikutnya ID Apple selesai dibuat sekarang danidin4905.gmail.com dapat digunakan untuk mengakses semua layanan Apple pilih lanjutkan lalu kita tes download aplikasi pilih install masukin password lagi Amazon pilih masuk selesai kita tunggu oke diperlukan 15 menit kita pencet yang aling atas dan kita berhasil mendownload aplikasi ini sudah progress setelah download tinggal tunggu aja sampai selesai nanti akan berubah tulisannya menjadi buka ya buka kan tinggal pencet buka aja dan kita berhasil mendownload aplikasi oke kalau kita lihat lagi di bagian pengaturan nah disini jadi iCloud nya ada 2 iCloud yang nyangkut yang di atas yang gak bisa dikeluarin dan gak tau passwordnya nah iCloud yang tadi udah kita bikin dia adanya disini media dan pembelian oke jadi tetap kita bisa download walaupun iCloud nya nyangkut ini tinggal buka lagi app store dan cari lagi aplikasi yang kamu suka misalnya nih kita download Football Liga 2023 install dia tidak menanyakan password lagi untuk kedua kalinya dan langsung bisa mendownload nah ini tinggal pencet aja simpan dan berhasil download aplikasi demikian tips dari saya hari ini semoga berguna semoga bermanfaat terima kasih wassalam adik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati